Dari Dea Adinda Bang, aku mau nanya Cara membuat pelangi Dan saya kira Dia cuma nanya sendirian ya Ternyata banyak banget yang nanya soal Cara bikin pelangi dan cara memunculkan pelangi Jadi buat kalian yang sudah tau caranya Kita hargain yang belum tau ya Jadi abang mau bikinin buat yang belum tau Oke Oke, halo sobat tembe, welcome Nah sekarang kalian bisa pilih new game Atau load game, terserah kalian Kalau abang coba yang new game ya Oke, tunggu sebentar Jadi kalau karakter mah bebas Kalian bisa jadi sakurai atau sakure Kalau abang ya jadi sakurai dong Karena abang kan cowok Nah, kayak gini ya Oke Jadi sebenarnya Ada dua cara Untuk bisa memunculkan pelangi Supaya pelangi itu kelihatan Di Sakura School Simulator Ya, ada dua cara Yang pertama Yang pertama itu Di gamenya sendiri sudah tersedia kok ya Cuman memang Warnanya nanti agak blur gitu Yaudah sekarang abang kasih tau Gimana cara munculin pelangi asli Di Sakura School Simulator Ini kita bahas yang nomor satu ya Kita langsung aja ke menu Kemudian kalian pilih weather Nah, kalian scroll ke bawah Sampai ada tulisan rainbow shrine Oke ya, rainbow shrine ini Kalian klik dah Ini untuk nyeting kemunculan pelangi Jadi memang gak harus nunggu hujan dulu Kalian langsung klik aja Nanti bisa muncul Coba ya Rainbow shrine Oke, setelah itu Kalian tekan tanda silang Nah, coba lihat ke atas Kalau ini jelas masih belum ada Karena lokasinya ada di atas shrine Nah, itu dia udah kelihatan di depan ya Nah, coba kita pakai jetpack Kita deketin Oke Kalau jauh ini kan gak kelihatan ya Nah, kelihatan kan Nah, itu dia pelanginya Tuh Kalau untuk yang normal Mode normal ini Apa namanya Pelanginya ini ada di atas shrine ini Jadi ini untuk yang normal Coba kita deketin pelanginya Kita sudah di tengah-tengah pelangi nih Tapi gak kerasa Soalnya warnanya memang pudar ya Tapi sebenarnya Lokasinya gak harus di shrine sih Bisa kalian ganti di mana gitu Bisa pelanginya Caranya gimana bang? Caranya kalian tinggal Pilih menu Kemudian weather lagi Dan ini ada tombol Xmin Xplus Zmin Zplus Ini gunanya untuk memindahkan Kalau Xmin ini Dia agak ke kanan Dia pindah ke kanan bisa Kalau Xplus Dia pindah ke kiri Tuh kan Bisa Terus kalau untuk Zmin Zmin ini Dia agak menjauh ya Tuh kan Dia agak menjauh Kalau Zplus Dia semakin dekat Oke Jadi bisa kalian Rubah Mau di lokasi mana Pelanginya muncul Nah, kalau cara ini adalah Cara pertama Munculin pelangi Dari bawaan handphone Nah, sekarang Kita bakal munculin pelangi Secara manual Jadi bukan dari bawaan handphone Karena kalau di bawaan handphone kan Kurang kreatif ya Menurut abang ya Nah, sekarang Kita akan coba Munculin pelangi Versi Kita bikin sendirinya Oke Kalian masih ingat gak Kemarin lokasinya di mana Oke Lokasinya kemarin adalah Di Pantai ya Di pantai sini Oke Ini belum ada Karena belum abang munculin ya Sekarang abang akan munculin pelanginya Kemarin udah abang save ya Cara edit Kemudian di item Kemudian di props Kemarin abang save di angka 10 Coba Load All Reset Nah, ini Sudah ada ya Pelanginya Jadi ini versi pelangi Buatan sendiri nih Sob Nah, gimana cara Buat pelangi yang model kayak gini Gampang banget Sekarang coba kita pindah Di sisi sebelah sini ya Kalian tentuin Apa namanya Terserah mau pelanginya Taruh di mana Terserah sih Gak masalah Tapi ini abang hilangin dulu ya Pelanginya ya Menu Cara edit Kemudian All reset Do you want to reset all items? Yes Oke Oke, sudah hilang ya Dan sekarang kita bakal bikin nih Caranya Yang pertama Kalian siapin Cara edit Item edit Kemudian kalian pilih Props Yang ini Primitive object Kemudian kalian pilih Tube Nah Kalau tube itu bentuknya Kayak sumur Coba lihat dari atas Tuh Kayak gitu tuh Ya Oke Nah ini Kemudian Kita kecilin Kita kecilin dulu nih Ya biar gak bingung kalian Kalian scroll ke bawah Kalian pilih scale Kalian tekan Angka Plus ini Eh plus Min ya Kan kecil Oke Oke Kemudian Kita munculin ke atas Fisiknya Ini jangan dicentang ya Nah Harus Harus tanda centangnya dihilangin Gini Pokoknya kita naikin Ya Ini kecil banget ya Nah segini Kemudian kita rotasi dulu Oke Sudah kita rotasikan Jadi Posisinya bakal berdiri kayak gini Tuh kan Nah sekarang Tinggal Kita gedein Oke Tinggal kita gedein ya Scale nya Tambahin biar nanti cepet gedenya Tuh Ini main X sama Z X sama Z Ya X lagi Coba kalian mundur Biar tau segede apa X lagi Z lagi X lagi Z lagi Nah Saya anggap kayak gini ya Jadi kalau misalkan Kalian mau taruh dimanapun Ya terserah Ini kalau ketebalan Kalian bisa tipisin juga Kalau Y min Makin tipis Y plus Makin tebal Oke Ini udah jadi kan ya Nah Ini bahan yang satu Jadi kita Warnanya kita ubah Kalau pelangi inget ke warnanya apa Nijiku Hibiniu ya Merah dulu berarti Ini Kita ubah color nya Menjadi warna merah Tuh Merah Terus Kemudian Biar nanti Gak capek-capek Harus Rotasi Atau bikin Gede lagi Tinggal kita copy Ke menu Ke tadi props ya Kemudian kita Pilih copy Kemudian Sim position nya Kalian centang Kemudian Cuclon Oke Kemudian warnanya Langsung kalian ganti Warnanya Jingga ya Merah jingga Oke Kemudian Kita turunin Kita turunin Kita majuin Kita majuin Kita majuin Dikit Nah Kayak gini Kita majuin ya Kita turunin lagi Oke Dua warna pelangi Udah muncul Oke Sekarang kita tambahin lagi Kita copy lagi Kayak tadi Kita copy Cuclon Kalian Ganti warna Setelah jingga Kuning Ya Setelah jingga kan kuning Bener ya Sekarang kita turunin Pelan-pelan Kita majuin Dikit Oke Nah Atur jaraknya Tuh kan Merah Jingga Kuning Abis kuning apa Abis kuning Hijau dong ya Kita copy lagi Pakai cuclon lagi Kita ganti warna lagi Hijau Oke Sekarang kita turunin Nah Oke Nah kayak gini Jadi kalian lakuin Ini Sampai Warnanya full ya Oke Sobat tempe Jadi ini Sudah selesai Kita bikin pelanginya Ya Jadi ini pelangi Versi buatan sendiri ya Bukan versi Buatan sakura school simulator Kalau sakura school simulator Tadi ya Kayak gitu Tadi pelanginya Jadi bisa kalian Tentuin sendiri Lokasinya dimana Terus Mau munculinnya Seperti apa Warnanya kalian ganti-ganti Juga terserah Bisa aja Oke Jadi kemang banget Jangan lupa klik tombol subscribe ya Untuk informasi terbaru selanjutnya dari Tempe Gaming See you next time Bye-bye 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 Terima kasih telah menonton